Kita di poin PPKM itu sendiri, ada poin-poin yang sebenarnya kita semangat. Ini kan historis Bupati. Salah satu poin, misalnya begini. Di situ yang ada bilang, misalnya, bukan ojek harus punya sertifikat-sertifikat haksi. Kemudian ada juga aktivitas di pasar harus dibatasi. Kemudian ada juga yang pengusaha-pengusaha toko. Kemudian kiosk dan lain-lain itu harus dibatasi dengan jam-jam yang ditentukan. Bagi kami kan ini merugikan sekali masyarakat di bawah. Pemuda maunya gimana? Kita mau paling tidak barang ini berjalan, tapi tetap ada protokol kesehatan. Kesehatan kemudian pembatasan-pembatasan ini. PPKM tetap berjalan. Ini kan kebijakan pemerintah bahwa 25 persen saja ini aktivitas bisa berjalan. Ada waktu tetapi juga ada batas kota. Misalnya ke pasar harus 25 persen saja aktivitasnya berjalan. Tapi kan mama-mama di pasar misalnya, dorang merasa dirugikan karena pengunjung kurang. Tetapi setelah dari itu juga ada tindakan kesehatan yang kita mau kredisi. Artinya begini bang, pihak rumah sakit mungkin kita perlu evaluasi sedikit juga bang. Kenapa hari ini kasus COVID di Kabupaten 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 sendiri agak meloncak gitu. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Terima kasih. selamat menikmati